Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami sempat melihat postingan nih Postingan berkaitan sama video kompetisi kreatif Nah itu, yang diadakan oleh UIN dari Bata Palembang Dalam menyambut Disnatalist ke-59 Lomba video kreatif Disnatalist UIN dari Bata Palembang Hadianya jutaan rupiah Alhamdulillah, kita harus semarakan nih lomba ini Ada pun untuk temanya berkaitan sama Kampus Peradaban Islam Melayu Kemudian sub-temanya ada pendidikan Ada perkuliahan Ada mahasiswa baru Ada moderasi beragama Ada Green Campus Budaya dan Digital Spot video, ya kan Ada di sana Oke, kita langsung ke lokasi Baik, kita sudah berada di tengah-tengah Ya kan, tengah-tengah gedung rektorat Kemudian juga tengah-tengahnya lagi Perpustakaan itu, teman-teman Nah, kita berada di Kampus B Wilian Departah Palembang Kemudian, perlu diketahui bersama Bahwasannya Wilian Departah Palembang ini memiliki dua kampus Kampus A yang ada di Di Pahlawan Kemudian Kampus B ada di Jakbaring Seperti apa, kita akan cek Kebetulan ada ekspo Dan berbagai macam unit Fakultes Warga besar UIN lah Yang ada di situ Coba kita cek ya Ini Rektorat Kampus B Kemudian di sini banyak pohon-pohon Menandakan Kampus UIN Juga masuk pada kategori Green Campus Kemudian di situ Ada beberapa Tempat Ini di Kampus B Tempat Parker Sepeda Lihat ini Di Dalam Ada Halo Jengdis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Ujang Kadis Ibu Di sini kami sedang menyumbuhkan Fakultas Ibu Tarbiah dan Keguruan. Jadi, Fakultas Ibu Tarbiah dan Keguruan itu terdiri dari 13 prodi, di mana ada beberapa prodi yang unggul dan terakreditasi A, dan ada juga yang akreditasi B aja. Buat adik-adik atau teman-teman yang mau kuliah di Ibu Tarbiah dan Keguruan, boleh banget nih masuk ke Fakultas Ibu Tarbiah dan Keguruan. Karena Fakultas Ibu Tarbiah dan Keguruan ini mencetak calon-calon pendidik yang berkualitas dan berdaya saing yang penting. Halo, adik-adik sekalian silahkan bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana profil lulusan nanti bisa menjadi orang-orang yang keren dalam dunia perbankan maupun praktisi dan yang pastinya adalah Interpreneur Sukses. Oke, kami tunggu. Halo semuanya, disini kami mengajak selaku ikon dari Ekonomi dan Bisnis Islam, mengajak teman-teman sekalian untuk bisa menjadi wadah untuk teman-teman sekalian untuk belajar di Pebi, disini tempat kalian untuk mengembangkan diri kalian, untuk belajar ekonomi Islam lebih luas lagi. Kita semuanya, mau ngajak teman-teman semua yang mungkin bingung cari Fakultas, cari prodi, itu bisa ke Febi. Karena disini kita bukan cuma belajar tentang ilmu akademik, tapi banyak banget ilmu non-akademik yang gak bisa kita dapetin di luar. Jadi kalau kalian masuk Febi, itu kalian bakal jadi orang-orang yang beruntung banget. Selamat datang kami ucapkan di Fakultas Adap dan Humaniora. Mari bergabung bersama kami. Fahum hebat! Lima prodi, empat prodi untuk S1, Sejarah Peradaban Islam, Bahasa Sastra Arab, Ilmu Rustakaan dan Politik Islam. Untuk S2-nya ada Sejarah Peradaban Islam. Disini kita akan belajar tentang budaya, kearifan lokal, dan disamping itu pada jurusan Bahasa Sastra Arab, kita akan menemui kitab-kitab kuning, yang seperti Ihya Ulu Muddin, Karangan Imam Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah berada di depan Fakultas Psikologi. Untuk anak-anak SMA yang masih menempuh pendidikan SMA, yang ingin tertarik dengan jurusan Psikologi, tentu kami di Psikologi sangat mengajak teman-teman untuk tergabung dalam Fakultas Psikologi, karena Fakultas Psikologi merupakan salah satunya fakultas yang sangat banyak diminati oleh para mahasiswa-mahasiswi. Karena mempelajari kesehatan mental, sebagai manusia kita tentu harus selalu menjaga kesehatan mental. Maka dari itu kami mengajak teman-teman untuk bergabung ke Fakultas Psikologi, terkhususnya UIN Raden Fatah, Palembang. Nah, disini kami di Fakultas Psikologi ada Lab Terpadu Fakultas Psikologi. Nah, di dalamnya ada empat unit ya. Empat unit yang pertama adalah unit layanan assessment center, yang kedua ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan BTA ya. Dan yang ketiga ada unit TPA, dan keempat ada unit counseling. Ya, bagi yang berminat kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, kita punya banyak alat-alat canggih yang khususnya di bidang biologi maupun kimia ataupun sistem informasi. Ayo, sama-sama berbondong-bondong mendaftar di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Universitas Islam Negeri Raden Fatah, unggul. Kami mengajak dan mengajak para generasi muda, ya istilahnya mahasiswa, untuk dapat kuliah atau menuntutkan ilmunya, menuntutkan ilmunya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, dan juga di jenjang S2 dan S3-nya, di pasca sejarah UIN Raden Fatah, Palembang. Baik, itu saja mungkin penelusuran dari stun-stun tadi, ya kan? Kemudian ajakan untuk kuliah di UIN. Terima kasih, semoga konten yang kami buat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.